Intro Om Swastiastu Inilah Bimas Hindu News bersama saya, Nikadei Widyastik Pada kegiatan orientasi asistensi pelaporan PDDT Pada perguruan tinggi keagamaan Hindu Dalam rangka menjamin paliditas dan kemuktahiran data Pada pangkalan data perguruan tinggi Direkturat Jenderal Dunia Masyarakat Hindu Menggelar kegiatan orientasi asistensi pelaporan PDDT Pada PTKH di Malang Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari Mulai dari tanggal 26 hingga 28 Juni 2019 Di Hotel Wana Wuan, Malang Hadir sebagai narasumber dari Dijen Bimas Hindu Dari Diti dan dari Bendis Pembukaan acara ini diwakilkan oleh Kabak Peti Inyomanitana Dikarenakan Dijen Bimas Hindu berhalangan hadir Untuk membuka acara Dalam pembukaannya Witanah menyampaikan apesiasis tinggi-tingginya terkait diadakannya kegiatan ini Dan berharap kegiatan orientasi asistensi pelaporan PDDT Di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Hindu ini Akan memberi pengalaman dan ilmu yang dapat diimplementasikan di PTKH masing-masing Demi mendukung terciptanya data perguruan tinggi yang palid dan mutahir Om Swastiastu, terima kasih saya sampaikan kepada Dijen Bimas Hindu Yang sudah mengadakan orientasi asistensi pelaporan PDDT Pada perguruan tinggi keagamaan Hindu Di mana kegiatan ini membahas tentang aplikasi sister Di mana di dalamnya aplikasi sister itu Membahas tentang pengelolaan data dosen Misalnya kayak kenaikan pangkat dosen Terus sertifikasi dosen dan yang lain-lainnya Ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman di perguruan tinggi keagamaan Hindu di Indonesia Indro Satmoko selaku ketua panitia menyampaikan kegiatan ini Diikuti oleh perwakilan perguruan tinggi Hindu Yang ada di seluruh Indonesia dengan menyiapkan data terbaru Serta menyampaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pemukteheran data Sehingga data terselesaikan dengan baik selama kegiatan berlangsung Untuk mempercepat masalah-masalah yang dihadapi oleh operator setiap PTKH Diberikan waktu sesi tanya jawab lebih panjang untuk setiap PTKH Yang telah mengumpulkan masalah yang dihadapi untuk diberikan solusi cara penyelesaiannya Dengan adanya kegiatan ini Persoalan-persoalan terkait dengan pangkalan data Terkait dengan data dosen, data jabatan dosen, dan data sertifikasi Itu dapat diselesaikan di kegiatan ini Di samping hal tersebut akan diperkenalkan aplikasi sitel Atau sistem informasi sumber daya terintegrasi Yang nantinya akan dipergunakan di masing-masing PTKH Keterwidnya dalam materinya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan target Untuk penguatan dan peningkatan kualitas PTKH Karena saat ini data bukan hanya koleksi Namun data harus memiliki makna dalam peningkatan mutu Dan kualitas perguruan tinggi Hendro Wicaksono dalam wawancaranya Menyampaikan bahwa pentingnya SISTER ini Untuk mengintegasikan sumber daya terkait dengan dosen Terkait dengan SARPAS, riset, dan pengembangan yang terkait dengan ICTEK dan DITI Diharapkan agar portfolio seorang dosen bisa menjadi lebih detail dan lengkap Manfaatnya SISTER ini adalah Untuk mengintegasikan semua informasi sumber daya ICTEK dan DITI Termasuk dengan dari dosennya, kemudian SARPAS-nya Juga terkait dengan riset dan pengembangan Demikianlah Bimas Sindu News kali ini Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!